Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani, terima kasih masih terus menyaksikan Maman Adojo channel teman-teman semua, hari ini admin akan share kembali ke teman-teman semua kali ini kita akan membahas 6 tips merawat tanaman melon menjelang usia generatif, sahabat tani ya nah sahabat tani, ini adalah perkembangan melon kinasi yang satu dari Tunas Agro, seperti ini sekarang perkembangannya oke sahabat tani, admin akan share untuk yang pertama itu pemasangan lanjaran, sahabat tani ya baik itu dengan bambu, dengan kayu, ataupun dengan tali lanjaran penting, sahabat tani ya karena tanaman melon ini sejatinya adalah tanaman merambat tapi kalau teman-teman tidak sempat pasang lanjaran sih tidak masalah sebetulnya nah sahabat tani, admin kali ini hanya share ke teman-teman semua untuk tekniknya dalam pemasangan lanjaran dengan tali tentu pemasangan lanjaran dengan tali ini perlu ada lanjaran bambu tadinya sahabat tani ya nah sahabat tani, untuk yang pertama ini hanya melanjutkan saja pemasangan lanjaran dengan tali ini sebelumnya sudah ada tali di bawah sahabat tani ya seperti yang teman-teman lihat nah kita tinggal lanjutkan saja kita tinggal ikat pada tali yang sudah kita siapkan tadinya di bawah ini nah kita ikatkan lalu ini penting ke teman-teman semua untuk diketahui yaitu kita tekniknya seperti ini kita ikatkan pada sulur melon yang akan kita naikkan nah jadi secara otomatis melon akan naik sendiri sulur melon akan naik sendiri sahabat tani ya nah oke sahabat tani sharenya caranya seperti ini untuk pemasangan lanjaran dengan tali sahabat tani ya dan ini merupakan tips dari Maman Arja channel untuk yang pertama yaitu pemasangan lanjaran ini penting sahabat tani ya untuk tanaman merambat baik itu tanaman melon ataupun tanaman timun sahabat tani ya selanjutnya kita akan bahas yaitu pemilihan tunas air yang akan kita buahkan pada tanaman melon biasanya tanaman melon ini buah yang bagus itu di ruas daun ke-6 ke-7 ke-8 nah berarti untuk selain itu kita buang sahabat tani ya nah untuk selanjutnya ini hanya edukasi saja penyerbukan sebetulnya penting sahabat tani ya penyerbukan ini baik melewati cara manual seperti ini ataupun dengan cara alami kalau dengan cara alami yaitu dengan bantuan angin atau hewan penyerbuk sahabat tani ya nah ini kalau teman-teman banyak waktu bisa dilakukan penyerbukan seperti ini ya sebetulnya melon tidak harus dilakukan seperti ini kecuali semangkat non biji sahabat tani ya itu harus nah sahabat tani bisa juga teman-teman gunakan seperti ini dipukul-pukul lanjarannya supaya membantu penyerbukan untuk selanjutnya kita perlu seleksi buah sahabat tani ya yang adem sebut juga tadi ya kan kita merawat tanaman melon ini yang tunas air dibuahkannya itu ada di daun ke-6 ke-7 ke-8 atau bahkan ke-9 nah dari ke-4 atau ke-3 buah itu kita pilih salah satu mana yang terbaik itulah yang kita pelihara ciri-ciri buah yang bagus untuk kita pelihara yaitu buahnya yang lonjong ya opal kalau bahasanya opal itu seperti telur seperti itu ya kalau seperti telur itu ciri-ciri tanaman melon akan bulat sempurna nantinya ketika dia besar kalau dari kecil bulat dia tidak bulat nantinya lonjong malah kalau sudah besar ya teman-teman ya jadi tanaman melon kalau pengen dipilih dari tiga buah kita akan seleksi lagi menjadi satu buah maka pilihlah yang lonjong atau opal seperti telur nah selanjutnya kita melakukan pengikatan sahabat tani ya pengikatan melon nah tekniknya seperti ini supaya tidak keliru sahabat tani ya caranya seperti ini untuk pengikatan buah melon nah kita tinggal ikatkan sahabat tani ya seperti ini ini teknik pengikatan untuk mengikat buah melon yang benar sebetulnya untuk prakteknya sih seharusnya sudah sebesar telur sahabat tani ya tapi ini tidak apa-apa karena kebetulan ini adanya di pinggir sahabat tani ya takut kesenggol-senggol atau bagaimana jadi admin amankan saja diikat sejak dini oke sahabat tani itulah tips dari Maman Adaja Channel dari pemasangan ranjaran seleksi tunas air kemudian penyerpukan dan pengikatan dan juga seleksi buah sahabat tani ya untuk yang terakhir tentu pemupukan penting ya kalau sudah mulai berbuah gini kalium dan kalsium di rolling boleh ya dan juga untuk pelalat buah tentu kita hilangkan dengan dispray dengan pesticida yang bau menyengat nah ada juga hewan-hewan yang pemakan buah seperti ini perlu kita bahas video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati